Hai beda dengan Muhammad yang pergi ke luar angkasa enggak pakai helm enggak pakai gas pakainya cuma kuda tuh iya riyaku rupa 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 kena komet roh jujur makanya Muhammad tuh jelek banget mukanya tuh ya habis Islamir aja muka jelek banget makanya enggak ada yang mau enggak boleh difoto gue jelek banget soalnya ya kenapa luar angkasa salah sendiri keluar angkasa enggak pakai helm saudara ya hancur kaya hancur kena komet roh jangankan kena komet lagi naik aja kena atmosfer itu kebakar semua saudara-saudara itu kan Apollo 13 aja itu meledak itu kan baru naik munaik meninggalkan gravitasi bumi saja sudah meledak saudara hancur kebakar semua Anda kepikir enggak logikanya itu Islamirat itu hanya bisa kalau apa memimpi beda dengan Muhammad yang pergi ke luar angkasa enggak pakai helm enggak pakai gas pakainya cuma kuda tuh iya riyaku rupa 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 omet Your benda u� kubur umat tidak ditampakkan wajahnya kalau Nabi Muhammad menampakkan wajahnya semua akan mencetak fotonya Dan akan dibuat di rumah Ditempel Begitu susah hati Oh, Nabi Karena orang selalu ingin menggantungkan Kenapa tidak nampakkan wajahnya Wajah Abdul Somad dinampakkan Begitu ada orang yang benci Langsung dia ejek melalui gambar Buat dikasih kali Ustaz Subhan Dikasih kali Ustaz Perusak Persatuan Bangsa Nabi Muhammad orang tidak bisa mengejek Karena tidak ada gambarnya Tidak ada lukisannya Tidak ada patungnya Gambar, oke boleh dalam Islam Tapi patung Kalau dibuatkan patung Nabi Muhammad Na'uzubillah Innal malaikat tamalaikat Latadakulul buyud Tidak masuk ke dalam rumah Fihat tamazir Kalau di dalam rumah itu ada patung Malaikat tidak masuk Yang tidak masuk itu malaikat rahmat Ia kan abis rupiah Ia kan entah Ia kan akan kena komet Ke luar angkasa salah sendiri Keluar angkasa Tidak pakai helm Saudara Ia kan Hancur Bukannya hancur Kena komet Jangan kan kena komet itu lagi naik, kena atmosfer itu kebakar semua Ya itu kan Apollo 13 saja itu meledak itu kan Baru naik, mu naik, meninggalkan gravitasi bumi saja sudah meledak Atau segala yang ada urusannya dengan agama atau mujizat dihubungkan dengan sain Tentunya harus mujizat sebagai mujizat Tidak usah diolah Sebab ada misalnya mencoba menerjemahkan Israq Me'rad dihubungkan dengan sain Lalu Nabi kata ada mungkin seperti hayalan ya Nabi harus memulakan perubahan kimia dalam diri Nabi Misalnya harus menjadi badan cahaya karena cahaya yang bisa melakukan percayaan sekebat Ini bukan mujizat lagi Nabi Ibrahim waktu dimasukkan ke api ya Nabi Ibrahim yang utuh tidak berarti menjadi api tidak Nabi Ibrahim yang utuh terdiri dari badan, tulang, kulit, daging Diceburkan ke api dan tidak kebakar Nabi Ibrahim juga demikian waktu di Israq Me'rad kan tidak berubah menjadi cahaya Tapi tetap badan, Sayyiduna Muhammad SAW yang terdiri dari kulit, daging, tulang, darah, meluncur, tidak apa-apa Itulah mujizat dan keistimewaan Dan tidak usah pusing Yang memperjalankan adalah yang punya api Yang memperjalankan yang punya waktu Yang memperjalankan punya masa fahjarak dan punya cahaya Baru naik, munaik, meninggalkan gravitasi bumi saja sudah meledak Sudah hancur, kebakar semua Anda kepikir nggak logikanya itu, Israq Me'rad itu? Hanya bisa kalau apa? Memimpi Anda kepikir nggak logikanya itu, Israq Me'rad itu? Hanya bisa kalau apa? Memimpi Kisah Israq Me'rad berikutnya Yaitu setelah Nabi Muhammad SAW turun dari langit Dan kembalinya beliau Nabi Muhammad SAW ke Baitul Maqadis Yaitu Palestina Menaiki buraknya dan orang yang pertama yang membenarkan Atau percaya terhadap perjalanan Nabi Besar Muhammad SAW Yaitu Abu Bakar As-Siddiq Radiyallahu An Dalam perjalanan pulang, Nabi Muhammad SAW melewati kafilah dagang bangsa Quraysh di tempat tertentu Di kafilah itu ada seekor untah yang membawa dua karung dagangan Satu karung berwarna hitam dan satu karung lagi berwarna putih Pada saat Nabi berpapasan dengan mereka Tiba-tiba untah itu menjadi liar ketakutan dan berlari berputar-putar hingga akhirnya pingsan dan tersungkur Di perjalanan pulang, Rasulullah juga melewati kafilah lainnya Yang telah kehilangan seekor untah yang memikul dagangan Bani Fulan Maka Nabi mengucapkan salam untuk mereka Beberapa orang dari mereka berkata Ini adalah suara Muhammad Hingga akhirnya Rasulullah SAW tiba di kota Makkah sebelum waktu subuh Di pagi hari, Rasulullah SAW duduk bersedih karena menyedari bahwa orang-orang pasti akan mendustainya Tiba-tiba musuh Allah yaitu Abu Jahal melewati Rasulullah dan mendatanginya Kemudian duduk bersamanya Maka berkatalah Abu Jahal kepada Nabi Muhammad SAW dengan nada menghina Apakah ada sesuatu wahai Muhammad? Nabi Muhammad SAW menjawab benar Abu Jahal berkata Apa itu? Nabi menjawab Aku diperjalankan semalam Abu Jahal bertanya Kemana? Nabi menjawab Ke Baitul Makkadis Maka Abu Jahal berkata Dan kemudian dibagi hari ini engkau telah kembali lagi di tengah-tengah kami Nabi menjawab betul Maka Abu Jahal berpura-pura mempercayainya Kemudian Abu Jahal berkata Bagaimana pendapatmu? Apabila aku memanggil kaummu Dan engkau kabarkan kepada mereka apa yang barusan engkau ceritakan kepadaku Nabi Muhammad SAW menjawab Silahkan Wahai Abu Jahal Maka Abu Jahal memanggil kaumnya Wahai sekalian bani Ka'ab bin Lu'ai Kemarilah Maka mereka berdatangan hingga mereka duduk kepada keduanya Kemudian Abu Jahal berkata kepada Nabi Muhammad SAW Ceritakanlah kepada kaummu Apa yang barusan engkau ceritakan kepadaku Maka Rasulullah SAW berkata Sesungguhnya aku telah diperjalankan semalam Mereka bertanya kemana? Nabi menjawab Ke Baitul Makkadis Lalu mereka kembali bertanya Dan kemudian di pagi hari ini engkau telah kembali di tengah-tengah kami Nabi menjawab benar Mendengar yang demikian Mereka bertepuk tangan Ada pula yang meletakkan tangannya di atas kepalanya Karena terkagum-kagum Serta mengolok-olok Nabi Muhammad SAW Hingga mereka bergemuruh ramai Mendengar kabar yang disampaikan oleh Rasulullah SAW Berkatalah Al-Mutin bin Adi Setiap perkara dan kasus mengenai yaimu Sebelum hari ini begitu mudah dan kecil Namun hari ini lain Wahai Muhammad aku bersaksi bahwasannya engkau adalah pembohong Kami bersusah payah menuju Baitul Makdis Satu bulan perjalanan dan kembali dari Baitul Makdis Satu bulan perjalanan Lalu engkau mendatanginya dan kembali ke Mekah dalam satu malam Demi latta dan uzan aku tidak mempercayai mu Maka Sayyidina Abu Bakar RA berkata Wahai Al-Mutin Alangkah buruknya perkataanmu kepada keponakanmu yaitu Nabi Muhammad Engkau menanggapinya dengan kebencian hingga engkau mendustainya Aku bersaksi bahwasannya dia telah berkata jujur Maka mereka berkata Wahai Muhammad sifatkanlah kepada kami tentang Baitul Makdis Bagaimana bangunannya Bagaimana keadaannya Dan bagaimana dekatnya dari gunung Karena sesungguhnya banyak disini saat ini yang telah mengunjunginya Maka Rasulullah SAW mensifatkan kepada mereka Bangunannya begini Keadaannya seperti ini Dan dekatnya dari gunung seperti ini Ketika Nabi sedang menjelaskan kepada mereka dengan sejelas-jelasnya Tiba-tiba ada bahagian dari Baitul Makdis yang luput dari perhatian beliau Saat Israq dan Mi'raj Maka Nabi ketakutan dan kebingungan yang amat sangat besar Di saat itulah Allah menampakkan kepada Nabi Muhammad s.a.w. Masjid Al-Aqsa Hingga beliau menyaksikannya seakan diletakkan dekat rumah Akil atau Uqal Orang-orang ketika melihat Nabi kebingungan Mereka mendesaknya dengan berbagai pertanyaan Berapa pintu pada masjid tersebut Padahal Nabi Muhammad s.a.w. datang ke Masjid Al-Aqsa Bukan untuk menghitung pintunya Namun setelah Allah menempatkan Masjid Al-Aqsa kepadanya Beliau menjawab pertanyaan mereka dengan lengkap dan tepat Abu Bakar tiada henti berkata Engkau benar, engkau benar Aku bersaksi bahwasannya engkau adalah tusan Allah Mereka orang-orang berkata Ada pun gambarannya tentang Masjid Al-Aqsa itu Demi Allah semua itu benar Kemudian mereka berkata kepada Abu Bakar Apakah kamu mempercayainya bahwa dia telah berjalan semalam ke Baitul Maqdis Dan kembali ke Mekah sebelum subuh Abu Bakar r.a menjawab Ya, sungguh aku mempercayai apa yang lebih hebat dari itu semua Aku mempercayainya dengan segala kabar langit Yang dikabarkan setiap pagi maupun sore hari Oleh sebab itulah Abu Bakar r.a dijeluki Nabi Muhammad SAW berkata Di perjalanan aku melalui kafilah Bani Fulan di daerah Rauhah Dan mereka semua sedang mencari unta mereka yang hilang Maka aku berhenti dan menghampiri tempat peristirahatan mereka Aku tidak menjumpai satupun dari mereka Karena mereka sedang mencari unta yang hilang Saat itu aku sempat meminum dari air mereka yang diletakkan di sana Kemudian aku melewati kafilah Bani Fulan di tempat tertentu Di kafilah itu ada seekor unta yang membawa dua buah karung dagangan Satu karung berwarna hitam dan satu karung berwarna putih Pada saat berpapasan dengan mereka Tiba-tiba unta itu menjadi liar ketakutan dan berlari berputar-putar Hingga akhirnya pingsan dan tersungkur Kemudian aku melewati kafilah Bani Fulan di Tan'im Kafilah itu dipimpin oleh unta yang berwarna abu-abu Dengan pelana hitam dan dua tali kekang yang berwarna hitam Dan kafilah itu akan datang kepada kalian dari bukit Shania Yang dipimpin oleh unta tersebut Mereka berkata, kapan mereka datang? Nabi menjawab, pada hari Rabu Maka pada hari itu, para pembesar Quresh menunggu kafilah tersebut Hingga matahari hampir tenggelam pada hari itu Dan kafilah tak kunjung datang Nabi Muhammad SAW berdoa agar dipanjangkan hari itu sesaat Pada hari itu matahari ditahan Hingga datanglah kafilah tersebut Saat itu, orang-orang kafir Quresh bertanya kepada rembongan kafilah Apakah unta kalian hilang? Mereka berkata, benar Kemudian mereka bertanya kepada kafilah yang lain Apakah unta berwarna merah kalian tersungkur hingga pingsan? Mereka berkata, iya Lalu mereka bertanya lagi, apakah kalian memiliki tempat air? Maka seseorang laki-laki berkata, demi Allah aku telah meletakkannya Dan tidak seorang pun dari kami meminumnya dan tidak juga tumpah ke tanah Kemudian mereka semua menuduh Nabi Muhammad SAW sebagai seorang penyihir Maka Allah SWT menurunkan wahyunya Dan tidak kami jadikan penampakan yang kami perlihatkan kepadamu kecuali ujian bagi manusia Kemudian Allah SWT menurunkan firmannya Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam Dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa Yang telah kami berkahi sekelilingnya Agar kami perlihatkan kepadanya sebahagian dari tanda-tanda kebesaran kami Sesungguhnya dia adalah maha mendengar, lagi maha mengetahui Al-Quran Surah Al-Isra ayat 1